Pak, tinggal di mana? Di Gandok. Nah, di Gandok. Saya mau bertanya. Kira-kira Bapak menggunakan jalan ini pernah nggak dipalak atau dimintain uang oleh mungkin yang disebut preman atau apa gitu? Belum pernah ya? Nah, kalau nanti terjadi seperti kayak premanisme, itu bisa melapor ke Posek Gunung Putri di 08. Ulangi, 021-867-1405. 867-1405. Itu call center kita ya. Jadi, berarti belum pernah? Oke, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Selamat sore. Dalam kegiatan kali ini, Babin Kamtip Mas Desa Gunung Putri, Bribka Andi Suratmokop bersama Babin Sa Koptu Prio Putomo, melaksanakan kegiatan pembinaan warga yang melaksanakan parkir. Parkir yang ada di Simpang Desa Gunung Putri. Jadi, lokasi ini adalah Eksitol Gunung Putri. Kalau ke arah selatan adalah ke Citrep, arah sini ke arah Cikas. Nah, ini adalah ada beberapa warga yang tinggal di kita, yang memang dia melaksanakan kegiatan parkir di sore hari. Saat ini lagi sedang dilaksanakan pendataan. Kas? 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 Dicek termokan. Dicek sini nggak? Sekalian jangan tidak pakai masker, sekarang langsung di luar. Nah, ini sambil saya berikan himbawan ya. Nah, jangan sampai pada saat ada di sini, melaksanakan seperti kayak premanisme. Melakukan pemalakan uang, atau pengancaman, intimidasi kepada angkutan-angkutan atau pengendara jalan, baik mungkin motor maupun mobil. Bisa dipahamin ya? Bisa. Jangan sampai mencederai nama dari rekan-rekan sendiri yang ada di sini. Nanti kalau ada kedapatan yang sampai ada yang laporan, Pak, saya dipalak oleh A atau B. Tentunya kami selaku penegak hukum dari Polsek Gunung Putri bersama Mbak Binsa, akan melakukan prosesan ya. Itu nggak boleh. Mencarilah rezeki yang halal. Untuk itu, sekali lagi saya sampaikan kepada warga yang tinggal di Desa Gunung Putri, berikutnya di RW 8 nih. Jadi tidak boleh melakukan pemaksaan pada orang-orang. Terutama pengguna jalan. Ada motor, mobil, truk, angkutan. Itu kan. Terus, intimidasi, pengancaman. Kemudian gaya-gaya seperti kayak, apa namanya, pereman atau premanisme juga nggak boleh. Kalau, apa namanya, yang bertato, segala macem, sekarang udah, apa namanya, itu seperti seni ya. Tetapi kalau, oh, saya ini. Nah, itu kan pereman itu. Itu nggak boleh ya. Seperti itu nggak boleh. Ya, untuk itu, jaga nama baik Desa Gunung Putri pula. Siap, Pak. Siap? Siap, Pak. Terima kasih. Banyak yang disampaikan dengan sama Pak Mas ya. Ini tolong diperdomani dan dilaksanakan. Siap. Satu. Kang Gimbal alias siapa? Kang Gimbal alias siapa? Kang Gimbal alias siapa? Andri. 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 Nama, nama. Eh? Nama Asli. Nama Asli, John. Nah, John. Kang Gimbal alias John ya. Nah, John. Dua. Rian. 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 Riansha. 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 Tiga. Enong. 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 Apalagi pada berenang. Empat. Budi. 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 Ya, boleh. Pakir atau yang sopan gitu loh ya dong. Jangan maksalah kita itu. Kalau dikasih kalau nggak ya. Jangan gitu ya dong. Apalagi ini pandemi topik ya harus selalu menggunakan makir. Gak enak di siap. Kalau pakai masker mau ngasih pun kan dia enak. Kalau pakai masker mau ngasih pun kan dia enak. Gak enak. Gak enak. Gak enak. Siap. Bang, namanya siapa bang? Anang. Anang. Udah lama bang? Udah lama. Kegiatannya ngapain bang? Ya, parkir kalau di saat kerja ya kita kerja. Gitu. Bang, kalau boleh tahu penghasilan parkir berapa sih bang kalau? Gak tentu. Oh, nggak tentu ya bang. Tapi cukup ya bang buat? Ya, Alhamdulillah buat makan. Buat keluarga ada. Jadi, barusan kita melaksanakan pembinaan imbauan rutin kepada anak pang. Ini kan salah satunya dari mereka ini adalah komunitas pang. Nah, untuk itu kita wajib sering-sering memberikan pemahaman. Tidak boleh melaksanakan ancaman intimidasi kepada pengguna jalan. Apalagi melaksanakan kegiatan premanisme seperti malak-malak minta-minta uang atau nah dan lain sebagainya. Terima kasih. Situ, kan di Mbalah, Mbalah. Kukukuk. Kukukuk. Nah. Mak, tinggal dimana? Di... Nah, di Gadok. Nah, di Gadok. Saya mau bertanya. Ya. Apalagi mujeres. Gak. Kukukuk. Kira-kira Bapak menggunakan jalan ini pernah nggak dipalak atau dimintain uang oleh mungkin yang disebut preman atau apa gitu? Belum pernah ya? Nah, kalau nanti terjadi seperti kayak premanisme gitu, bisa melapor ke Posek Gunung Putri di 08. Ulangi, 021-867-1405. 021-867-1405. Itu call center kita ya. Jadi berarti belum pernah? Oke, terima kasih. Tadi kita ngetes kepada pengguna jalan yang juga sering lewat katanya lewat sini dari Gadok tadi. Sopernya menyampaikan sampai hari ini pada saat dia bekerja menjadi soper belum pernah dipalak atau mengalami pemalakan atau mungkin premanisme di jalur pojok Desa Gunung Putri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!